hai 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 semua gimana nih kabar kalian semoga baik-baik aja ya di video kali ini aku bikin tutorial slime lagi jadi kalian wajib banget nih nonton video ini sampai habis dan juga ya jangan sampai kalian skip-skip ya so tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke tutorialnya let's go untuk bahan-bahannya itu udah aku siapin disini ada white glue aku pakai yang ukuran 600 gram terus juga ada slime activator dan clear glue dan disini kenapa botolnya beda ini cuman botolnya aja bentuknya beda dan untuk ukurannya tetap sama-sama 500 milian gitu karena di tokonya udah nggak jual lagi di bentuk yang sebelah kiri jadi aku belinya yang sebelah kanan aja karena yang tersedianya di toko sekarang yang bentukannya kayak gitu terus disini juga ada beberapa hiasan disini ada flom terus ada hiasan kayak apa ya rumput-rumputan gitu pokoknya terus juga disini juga ada mini flom yang warna putih ini yang bentukannya lebih kecil-kecil banget halus-halus banget nah ini dia bedanya yang yang sebelah kanan yang hijau ini yang agak besar dan yang sebelah kiri itu yang kecilnya terus juga disini aku udah siapin essence aku pakai essence yang strawberry karena adanya yang strawberry terus juga aku udah siapin lagi soft clay dan pewarna makanan yang warna kuning langsung aja aku mau tuang si white gluenya ini aku nggak pakai semua ya guys tentunya jadi aku pakai secukupnya aja ya sekiranya cuman kayak enggak sampai setengahnya juga sih paling seperempatnya gitu karena aku nggak mau bikin terlalu banyak juga Nah aku tuang aja nah lanjut disini aku mau tuang clear glue buat kalian yang nyari clear glue yang pengen bikin slime juga kalian bisa order di tokoku nanti bakal aku taruh linknya di bawah ya guys nanti kalian tinggal mampir aja deh ke toko aku terus aduk deh sampai rata nah ketika sudah rata seperti ini lanjut masukin essence nah untuk essence nya ini aku pakai essence yang strawberry karena untuk essence essence yang lain ternyata udah pada abis gitu jadi aku pakai essence yang strawberry aja deh terus juga ini tuh opsional ya guys kalian bisa pakai atau enggak nah gunanya essence ini tuh buat supaya slimenya itu menjadi wangi guys jadi nggak bau gitu deh untuk tahap selanjutnya ini aku udah tuang slime activator sedikit demi sedikit Oh ya guys untuk tuang slime activator nya ini harus sedikit demi sedikit ya guys nggak bisa langsung banyak gitu karena bikin slime kalian itu menjadi keras dan akhirnya nggak bisa dimainin sama sekali karena penggumpalannya itu nggak merata gitu loh oh iya banyak juga nih yang tanya kok aku kalau bikin slime tutorial slime gitu nggak jarang banget aku pakai slime base dan sebenarnya untuk slime base itu menurutku optional aja sih guys kalian bisa pakai atau enggak ya karena kalau pakai slime base itu gunanya slime base itu buat bikin slime awet terus juga bikin slime lembut kalau kalian punya kalian bisa tambahin pas setelah kalian masukin essence kalian bisa masukin slime base itu tahap selanjutnya ini aku mau ngaduk pakai tangan aja karena pakai spatula udah mulai berat tapi tenang aja ini aku udah cuci tangannya guys sebelum membuat slime aku selalu wajibin cuci tangan dulu karena kan supaya hasil saya juga ikutan bersih juga kan nggak ada debu-debu atau kotor-kotoran nah ini dia hasil slimenya udah jadi deh nah bener-bener setik itu guys tuh sepadat itu untuk hasilnya disini aku udah siapin wadah yang 200 mili nah aku mau tuang sebagian slimenya ke dalam wadah 200 mili ini dan yang sebagiannya lagi aku mau simpen aja langsung aja aku mau tuang flom yang kecil-kecilnya itu bakal aku campurin ke slime yang udah aku sisihin yang 200 milian gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati flom yang mininya udah tercampur rata semua sekarang aku melanjut buat taruh lagi film yang warna hijau ini yang besar-besar supaya kelihatannya gak polos-polos banget gitu guys kalau udah kecampur rata kayak gini mau lanjut aku bentuk-bentuk lagi si clay-nya soft clay-nya maksudku nah ini dia bentuknya kayak gini kurang lebih mohon maaf ya guys kalau bentuknya kurang bagus atau kurang lucu gitu jadi bentuknya mau aku bentukin telur gitu tapi ya maaf kalau emang gak mirip sama telur nah langsung aja deh aku taruh slime-nya ke dalam wadahnya dan ternyata ini hasilnya penuh banget ya guys nah lanjut aja aku mau tata si hiasan-hiasannya ini ini dia hasilnya oh iya by the way ini belum aku kasih nama kalau kalian punya nama buat slime ini tolong komen di bawah ya oh iya jangan saltok sama yang gerak-gerak di sebelah kanan itu itu tuh kaki kucing aku mohon maaf banget ini udah aku sisihin kok hasilnya bener-bener selucu ini kayak sayang banget gitu loh aku buat nyampurinnya tapi gak apa-apa deh dia emang gak mau harus dicampurin gitu tuh kalian bisa lihat untuk teksturnya dia kayak gini buah-buah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan teksturnya jauh lebih enak banget akhirnya selesai juga tutorial ku kali ini semoga kalian suka dengan videoku kali ini semoga juga kalian enjoy di video aku dan gak bosen-bosen sama video yang aku buat dan aku edit dengan seadanya kayak gini mohon maaf kalau ada salah dari kata-kata aku jangan lupa buat klik subscribe dan like-nya biar kita bisa ketemu di video selanjutnya bye guys bye guys selamat menikmati